Intro Intro Cerdikan akal Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin disoal susulan kenyataannya mengenai pertikaian Laut Cina Selatan dengan China Ini selepas Muhyiddin membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana dianggapnya cuai dalam memberi kenyataan berhubung isu pertikaian Laut Cina Selatan Ia susulan kenyataan Perdana Menteri itu yang memberitahu Putrajaya terbuka kepada rundingan selepas Beijing membangkitkan projek operasi cari gali Petronas di kawasan laut tersebut Dalam kenyataannya semalam, Muhyiddin memberi amaran bahawa kenyataan Anwar itu secara tidak langsung boleh dianggap memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah merupakan wilayah Malaysia Mengulas kritikan Muhyiddin, ahli Parlimen Ipoh Timur iaitu Howard Lee berkata Bekas Perdana Menteri itu sepatutnya lebih faham keadaan yang sebenar Saya tidak tahu sama ada Muhyiddin bodoh atau pura-pura bodoh kerana sebagai bekas Perdana Menteri Beliau sepatutnya tahu bahawa perihal hubungan antarabangsa yang melibatkan urus tadbir, pertemuan dan timbang tara untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya mengendurkan ketegangan dalam sesuatu isu termasuk tuntutan bertindi di Laut China Selatan katanya pada satu kenyataan hari ini Lee berkata Muhyiddin menjejaskan kedaulatan negara apabila mengkritik Anwar mengenai hubungan Malaysia dan China Apabila berhadapan dengan kuasa-kuasa besar, bahasa diplomatik adalah amat penting untuk memastikan hubungan harmoni dikekalkan Saya yakin Tansri Muhyiddin Yassin sebagai mantan Perdana Menteri yang banyak berpengalaman Politik tentunya cerdik, pandai dan bijaksana Tentu boleh faham apa yang dimaksudkan dengan bahasa diplomatik Terutamanya apabila kita berhadapan dengan Amerika Syarikat dan China yang kedua-duanya hadir di rantau Asia Tenggara termasuk Laut China Selatan Sayangnya Muhyiddin yang kini mengepalai gerombolan pembangkang perikatan nasional hanya berani bermain politik kotor Demi untuk secebis undi Beliau telah memperjudikan keselamatan negara memalukan nama baik Malaysia melakukan sabotaj ke atas hubungan dua hal antara negara kita dan China serta menjejaskan usaha ASEAN untuk mekalkan keamanan rantau ini, kata Li China sebelum ini menegaskan bahwa penerokaan minyak dan gas Petronas telah merangkumi laluan Laut Antarabangsa termasuk sebagian kawasan tuntutan Republik itu dari sembilan garis putus yang merentasi Laut China Selatan Mahkamah Timbang Tara tetap di The Hague memutuskan pada 2016 bahwa penetapan sempadan sembilan garis putus itu dibuat tanpa asas undang-undang menggunakan sembilan garis putus China terus menceroboh zon ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Filipina di Laut China Selatan Anwar menegaskan bahwa Malaysia tidak akan berkompromi dengan China berhubung penerokaan syarikat minyak dan gas negara itu dan berkata Muhyiddin patut lebih teliti dengan kenyataannya Sementara itu Li turut menyoal mengapa Muhyiddin tidak mengkritik dirinya sedangkan sebagai Perdana Menteri pada 2022 apabila Menteri Luar dari Bersatu pimpinannya telah bersetuju dengan perjanjian pembangunan bersama di Laut China Selatan Ketika dihubungi, Li berkata ini merujuk kenyataan bersama pada Julai tahun lepas antara Menteri Luar China ketika itu Wang Yi dan rakan sejawatnya dari Malaysia Saifuddin Abdullah bahwa kedua-duanya membina konsensus untuk mempercepatkan perundingan mengenai kod etika di Laut China Selatan dan bersama-sama membina Laut China Selatan menjadi Laut Keamanan dan Kerjasama Pun begitu Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri pada masa itu dan telah digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob pada Ogos 2021 Muhyiddin digulingkan sebagai Perdana Menteri pada 2021 manakala Menteri Luar semasa pentadbirannya ialah Hishamuddin Husin daripada UMNO Bagaimanapun Menteri Luar Negeri pada 2022 semasa pentadbiran Ismail Sabri Yaakob ialah Saifuddin Abdullah daripada Bersatu Malaysia kini tidak menemui sebarang kenyataan Saifuddin yang menyokong perjanjian pembangunan bersama dengan Laut China Selatan Dalam pada itu Li juga mendakwa Parti Muhyiddin Bersatu telah mencapai kata sepakat dengan Kerajaan Cina hasil rundingan bersama Ini dipercayai merujuk hadiran Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Gamal pada acara maya Parti Komunis China berdialog dengan Parti Politik Dunia bulan lepas dan dipercayai merujuk hadiran KetuaPemuda Bersatu Wan